Wanita berusia 20 tahun, Iman Sami, juga dikenal sebagai Maria, adalah putri seorang ulama muslim menurut International Christian Concern. Pembunuhan itu terjadi setelah dia memposting video TikTok yang menunjukkan dirinya menyanyikan lagu-lagu Kristen. ICC percaya pembunuhan itu kemungkinan merupakan... Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arief Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang satu kejadian di Iran, Di mana ada seorang anak ulama menurut informasi, itu murtad atau keluar dari Islam, dia masuk ke Kristen dan Kristen menyebutnya sebagai petobat baru. Di mana dia masuk ke agama Kristen dengan iman bahwa dia akan memperoleh keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi teman-teman sekalian, pengajaran-pengajaran yang menurut saya sangat radikalisme, sangat tidak peri kemanusiaan, dia terancam dan akhirnya dibunuh karena meninggalkan agama sebelumnya. Teman-teman sekalian ini sangat menarik. Mari langsung saja kita melihat videonya yang ada berikut ini. Yang baru saja pindah dari Islam ke Kristen, ditemukan terbunuh pada 7 Maret setelah dia memposting video TikTok tentang keyakinan barunya, menurut pengawas kebebasan beragama. Wanita berusia 20 tahun, Iman Sami, juga dikenal sebagai Maria, adalah putri seorang ulama muslim menurut International Christian Concern. Pembunuhan itu terjadi setelah dia memposting video TikTok yang menunjukkan dirinya menyanyikan lagu-lagu Kristen. ICC percaya pembunuhan itu kemungkinan merupakan pembalasan oleh keluarganya, mayatnya ditemukan di Irak Utara. Salah satu temannya yang namanya dirahasiakan untuk melindungi keselamatannya, mengatakan bahwa Maria diberikan sebuah Alkitab bulan lalu oleh seorang anggota kelompok belajar Alkitab. Dia menjadi Kristen dan keluarganya tahu karena video yang dia posting di TikTok, kata teman itu. Situs berita Kristen, Ankawa Today, melaporkan bahwa Maria menderita dalam hidupnya karena pernikahan dininya pada usia 12. Setelah berpisah dari suaminya, dia hidup sendiri, lapor Ankawa Today. Dia adalah seorang aktivis di bidang hak-hak perempuan dan seorang wanita pemberani. Dia memiliki video di aplikasi TikTok yang mencapai ratusan ribu tampilan. Saudara laki-laki Maria ditangkap, Ankawa Today melaporkan. Presiden Internasional Christian Concern mengatakan muslim yang masuk Kristen sering dijatuhi dan diancam. Bagi seseorang yang lahir sebagai seorang muslim, bersikap terbuka dalam mengeksplorasi agama Kristen adalah tindakan keberanian yang luar biasa. Karena sebagian besar muslim background believer di wilayah tersebut menghadapi tekanan kuat dari keluarga dan komunitas mereka, kata King. Postingan TikTok Maria seharusnya tidak berakhir dengan kematian. Irak baru saja bangkit dari masa yang sangat sulit ketika orang-orang Kristen mengalami genosida yang mengerikan. Ini adalah langkah penting menuju penyembuhan bagi Irak untuk mengejar penyelidikan proses hukum ke dalam isu-isu yang berkaitan tentang kebebasan berbicara dan beragama. Karena bahaya yang mereka hadapi di negara itu, sebagian besar orang Kristen Irak telah meninggalkan negara itu. ICC melaporkan. Baik, itulah videonya teman-teman sekalian. Itu sangat menyedihkan sekali, sangat kasihan ya. Hanya karena dia meninggalkan agama sebelumnya, akhirnya dia harus meninggal. Dan tentu saja teman-teman sekalian, ini dilihat dari sebuah postingan-postingannya di TikTok menurut informasi. Ya akhirnya mungkin orang-orang yang merasa benar, merasa bahwa agamanya yang paling benar. Dan ketika mereka membunuh yang sudah murtad dari agama mereka itu dibenarkan, itu diridoi oleh Tuhan-Nya. Ya maka mereka bertindak dan akhirnya ya perempuan yang cantik tadi teman-teman sekalian harus kehilangan nyawanya demi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Alkitab katakan begini, barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, maka dia akan memperolehnya kembali. Karena dia akan beroleh kehidupan yang kekal, dia akan dibahagiakan di akhirat. Orang-orang yang teraniaya karena nama Yesus Kristus juga akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka itu hal yang biasa teman-teman sekalian, kalau terjadi macam itu. Nah di negara Iran ini teman-teman sekalian, ada banyak sekali orang Kristen yang memang persekusi ya, dipersekusi karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga ada banyak menurut keterangkat di video tadi yang meninggalkan negara itu karena mereka takut ya dengan agama-agama yang mayoritas di sana. Nah teman-teman ini sangat menyedihkan sekali, tetapi inilah ikut Tuhan ya. Ketika kita mengikut Tuhan maka hal yang akan terjadi itu ya. Kita dianiaya, kita ditolak, kita dicacimaki, kita dihina-hina, kita ditindas. Itulah yang akan kita terima. Ada banyak orang ketika ikut Tuhan Yesus maka hidupnya akan kaya raya, hidupnya akan bahagia. Betul, tetapi bukan sekarang ini. Justru saat ini ketika kita ikut Yesus banyak penderitaan, banyak harga yang harus kita bayar. Ya, untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu. Jadi bukan berarti ketika sudah menjadi Kristen maka secara duniawi kita akan berkelebihan yang kita akan ini. Ini motivasi yang salah teman-teman sekalian. Tetapi yang jelas bahwa ketika kita ikut Tuhan Yesus Kristus, kita hidup pikul salib. Yesus katakan, barang siapa yang mengikut aku wajib memikul salibnya. Artinya teman-teman sekalian salib itu begitu berat. Penderitaan siang dan malam kita pikul salib untuk mengikut Tuhan ya. Karena kita harus menyangkal diri kita. Kita dicacimaki, kita harus sabar. Kita dihina, kita harus sabar. Tuhan kita dihina-hina. Ya, saudara-saudara kita disakiti. Ya, gereja kita dibakar. Ya, bahkan gereja ditolak di mana-mana. Ini salah satu bagian untuk memikul salib. Tapi ingat teman-teman sekalian bahwa semuanya itu tidak akan dilupakan. Oleh Tuhan, tidak akan dibiarkan oleh Tuhan begitu saja. Tepat pada waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Maka orang-orang Kristen akan memperoleh kebahagiaan bersama Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan takut. Jangan kita kecil hati. Ketika kita yang mengalami sebuah persoalan-persoalan seperti yang dialami oleh perempuan cantik tadi teman-teman sekalian. Itu sangat cantik sekali. Tetapi ya karena dia sudah tinggalkan agamanya sebelumnya. Dia harus kehilangan nyawanya. Jadi untuk mengikut Tuhan Yesus, dia harus hilang nyawa. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Dan kita yakin bahwa dia punya tempat yang baik dalam kerajaan sorga. Dia dikatakan sebagai martir dalam iman kepada Yesus. Teman-teman sekalian Yohanes 16 ayatnya yang pertama sampai tiga berkata kepada kita. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ini perkataan Yesus ya. Kamu akan dikucilkan bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapak maupun aku. Oke. Jadi jangan jelas di sini teman-teman sekalian. Jadi orang yang melakukan itu, yang membunuh perempuan ini, siapapun dia, mereka itu melakukan itu karena mereka menganggap bahwa mereka sedang berbakti kepada Tuhannya. Padahal kekristianan itu hal yang tidak diperbolehkan. Yang keluar dari Kristen silahkan. Kita tidak pernah demo, kita tidak pernah ngancam orangnya. Yang penting saja, jangan seperti Ustaz Agustan, jangan seperti Ustaz Kainama, Ustaz Nababan, Ustaz Feliciao yang justru terus menyerang kekristianan. Tapi perhatikan, adakah orang Kristen yang demo-demo? Tak ada. Adakah Kristen yang menjawabnya, yang meluruskannya? Banyak. Termasuk di channel TV Laskar Kristus ini. Kita meluruskan, hanya itu bagian kita. Kita hanya menggunakan hak jawab kita. Karena itu juga undang-undang, membenarkan hal itu. Kita menggunakan hak jawab kita sebagai warga negara Indonesia dan yang punya agama. Terima kasih teman-teman sekalian. Biarlah pelajaran berharga ini dan video yang tadi boleh menjadi berkat buat kita. Sehingga kita bisa berpikir bahwa ikut Tuhan, kita harus bayar harga. Kita bisa saja kehilangan nyawa kita dalam sekejap mata. Tetapi, jangan takut kepada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa dan rohnya kita. Takutlah, terutama kepada Yesus Kristus. Yang adalah hakim di akhirat, hakim di dunia, hakim untuk selama-lamanya, untuk setiap umat manusia. Dialah yang berhak untuk membinasakan baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Hanya kepada dia, kita boleh hormat dan gentar, takut, sehingga kita tidak berbuat dosa dihadapannya. Terima kasih. Saya Arief Gula, undur diri sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saluh. selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.